Kisah tambahan korban jiwa akibat COVID-19 di Bali masih dilaporkan pada 30 Juli 2022. Namun jumlahnya sudah lebih rendah dari sehari sebelumnya yang mencapai 5 orang. Namun tambahan kasusnya naik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 140 orang. Kenaikan kasus sebanyak 3 dikit perharinya ini sudah 19 hari berturut-turut dicatatkan. Sementara itu pasien sembuh baru lebih sedikit jumlahnya dari tambahan kasus. Jumlahnya juga masih di 3 dikit. Dari data saat kelas penanganan COVID-19 di Bali, tambahan kasus mencapai 161 orang. Kumulatif kasus COVID-19 di Bali mencapai 162.388 orang. Dilihat dari data, WNA mencatatkan tambahan belasan orang. Terdapat 19 WNA terkonfirmasi COVID-19 sama dengan sehari sebelumnya. Sisanya 142 orang merupakan WNI. Rinciannya ber-KTP Bali 99 orang, KTP Luar Bali 23 orang, dan kasus Luar Bali 20 orang. Tambahan kasus terbanyak dilaporkan dengan pasar. Jumlahnya 44 orang. Posisi kedua adalah Badung dengan jumlah tambahan mencapai 38 kasus. Dan peringkat ketiga diraih Kianyar dengan jumlah 25 orang. Sementara itu, 6 kumpatan juga melaporkan kasus baru. Rinciannya, Tabanan 19 orang, Buleleng 17 orang, Karangasem 7 orang, Bangli dan Jemberana sama-sama 4 orang, dan Kelungkung 3 orang. Ada tambahan pasien sembuh sebanyak 107 orang. Sebanyak 156.048 sudah dinyatakan sembuh. Dan pasar menjadi wilayah terbanyak melaporkan tambahan pasien sembuh dengan jumlah 39 orang. Dia Dewi Bali Post melaporkan.